fokus kemudian konsentrasi kemudian menghayati kemudian bersungguh-sungguh kemudian ya yakin yakin akan bacaan sehingga salah boleh juga kemudian Oke apakah yang disebut dengan khusyuk itu kenapa khusyuk salat khusyuk sangat penting salat khusyuk sunnah atau wajib khusyuk khusyuk sunnah mari kita bahas apa yang dimaksud khusyuk khusyuk berasal dari kata khusyia yang artinya adalah asukun atau tenang atau menunduk karena merasa hina dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa khusyuk adalah keadaan di dalam jiwa yang nampak pada anggota badan dalam bentuk ketenangan dan kerendahan jadi khusyuk salah satunya adalah dilihat dari ibadah yang tenang hukum khusyuk termasuk adalah sunnah latar belakang turunnya surah mengenai khusyukan salat ini karena pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya pernah melakukan beberapa gerakan di dalam salat sehingga pada akhirnya turunlah ayat yang mengenai anjuran untuk salat secara khusyuk yang disebut khusyuk seperti kalau teman-teman mengendarai kendaraan bukan berarti khusyuk itu tidak melihat tidak mendengar tidak tahu apa-apa tidak khusyuk tetap fokus tetap konsentrasi tetap tenang tapi tetap mata melihat telinga mendengar tetap khusyuk yang dimaksud adalah tentu saja mengikuti salatnya Nabi Muhammad Alhamdulillah suratahu alaihi wassalam kalau saya tanya kepada ibu-ibu sekalian kalau kita lagi salah tiba-tiba ada anak kita nangis dan kita gendong anak kita apakah itu masih bisa disebut sebagai salat khusyuk bisa boleh nggak kalau ada anak kemudian kita salat kita gendong anak tersebut boleh nggak atau apakah ketika kita salat kemudian ada anak yang bermain-main di atas bumbu kita kita lama sujudnya apakah masih boleh boleh karena Rasulullah salatahu alaihi wassalam mengatakan melakukan hal demikian apakah disebut khusyuk kalau seandainya Imam salat kemudian mendengar ada anak nangis kemudian karena mendengar tersebut beliau memperpendek bacaannya itu bisa disebut khusyuk juga bisa disebut khusyuk juga maksud saya khusyuk bukan berarti kita tidak mendengar sama sekali tidak melihat sama sekali tetap khusyuk bisa dengan mendengar tetap bisa melihat tetap dengan waspada dengan keadaan sekitar tetap bisa yang disebut sebagai khusyuk kita tenang kita fokus memang betul tapi kita tidak melupakan keadaan sekitar kita salat sebagaimana salatnya Rasulullah salallahu alaihi wassalam coba kita lihat bagaimananya salat Rasulullah walaupun disibukkan dengan perkara sekeliling tetap khusyuk dalam salatnya keadaan salat Rasul yang kita bisa mengetahui beberapa diantaranya pertama Rasulullah salat dengan menggendong bayi pernah jadi teman-teman yang punya anak-anak kecil anak-anaknya menangis gendong bayi tersebut asalkan pastikan Pampersnya tidak terkena air kencing atau air pupnya ya pastikan Pampersnya bersih ketika kita berdiri maka kita angkat anak-anak tersebut ketika kita sujud kita bisa letakkan anak tersebut atau kita rupuk boleh diletakkan anak tersebut sebagaimana Rasulullah salallahu alaihi wassalam juga pernah dalam salatnya menggendong bayi teman-teman sekalian dijelaskan dalam hadis terwayat muslim dari Abu Qatwadah radiallahu anhu beliau berkata aku pernah melihat Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam mengimami orang salat sedangkan umamah yakni merupakan putri belia yaitu umamah yang juga anak perempuan dari putri beliau yaitu Zainab jadi Zainab punya anak namanya umamah kemudian menggendong bayi tersebut bila beliau rupuk anak itu diletakkannya dan beliau bangun dari sujud digendongnya kembali jadi ketika beliau berdiri Rasulullah berdiri Rasulullah gendong bayi tersebut ketika rupuk anak tersebut diletakkan dan bangun dari sujud anak itu digendong lagi kalau anak itu masih menangis silahkan saja digendong jadi boleh saja menggendong bayi dalam keadaan solat tetap solat kita khusyuh sebagaimana Rasulullah pernah mencontohkan juga Rasulullah s.a.w. juga mencontohkan pernah solat dalam keadaan sujudnya lama karena cucunya mendatangi punggung beliau sampai kemudian para sahabat berkata Rasul kau dapat wahyu ya sujudnya kok lama sekali kemudian Rasulullah s.a.w. mengatakan tidak hanya saja aku tidak ingin terburu-buru agar cucuku kuas bermain hal ini dijelaskan dalam hadis sayyidat al-hakim kemudian pernah juga Rasulullah s.a.w. mempercepat solatnya ketika mendengarkan tangisan anak-anak dalam hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik r.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda sungguh aku mendengar suara tangisan anak-anak maka ketika itu aku mempercepat solatku karena khawatir ibunya akan mendapatkan masalah hadis rakyat jadi kalau ibu-ibu imam di rumah kadang-kadang para perempuan-perempuan di rumah solat ada imam di rumah anaknya nangis gak apa-apa untuk mempercepat solatnya atau para imam para bapak-bapak di masjid ada anak-anak nangis ada anak-anak berteriak bisa dipercepat solatnya kemudian solatnya Rasulullah s.a.w. juga pernah melakukan sesuatu Ali bin Abi Talib dengan Rasulullah pernah solat bersama-sama kemudian datang kalajengking dan kemudian Ali bin Abi Talib menginjak kalajengking tersebut itu juga boleh dilakukan dalam solat khawatir binatang tersebut membahayakannya hal ini dijelaskan dalam hadis rakyat Bayi Hati dan At-Tabroni dijelaskan pada saat itu Ali bin Abi Talib r.a sedang melakukan solat bersama Rasulullah s.a.w. lalu datanglah kalajengking sehingga berhenti di dekat Rasulullah dan kemudian ketika Ali melihat kalajengking tersebut Ali pun menginjaknya dengan sandalnya dan Rasulullah s.a.w. memandang tidak mengapa pembunuhan itu terjadi di dalam solat khawatir membahayakan apakah khusyuh solat begitu? boleh saja kalau ada membahayakan seperti kalajengking atau binatang-binatang yang membahayakan boleh saja melakukan gerakan yang tidak secara berlebih-lebihan berikutnya Rasulullah s.a.w. juga pernah solat di atas unta pernah pada suatu ketika dalam keadaan becak Rasulullah s.a.w. berada dalam kendaraannya tentu kalau dalam unta, dalam mengendarin unta tentu harus fokus juga supaya tidak terjatuh ketika menunggang unta tersebut jadi tetap fokus dalam solat, tetap khusyuh dalam solat tetap bisa mengendarai untanya itu disebutkan di dalam hadis rakyat Bukhari sesungguhnya Rasulullah s.a.w. melakukan solat witir di atas untanya jadi boleh juga seperti itu disebut juga sebagai solat yang khusyuh kemudian Rasulullah s.a.w. yang ketujuh juga pernah ketika melakukan solat kemudian ada kaki istrinya sehingga ketika solat beliau menggeser kaki istrinya begitulah teman-teman sekalian jadi yang dimaksud dengan khusyuh bukan berarti kita tidak ingat sama sekali dengan keadaan sekitar Rasulullah s.a.w. sudah mencontohkan tetap fokus, tetap tenang dalam solat tapi juga bukan berarti kita mengabaikan keadaan sekitar kemudian salah satu untuk cara khusyuh juga bisa juga dengan ingat mati salah satu cara kita khusyuh dalam solat karena kita diminta untuk solat khusyuh adalah dengan ingat mati dalam hadis rakyat Ad-Dailami disebutkan dari Anas bin Waliq r.a.w. ingatlah mati dalam solatmu karena sesungguhnya apabila seseorang ingat mati dalam solatnya maka dia termotivasi untuk memperbaiki solatnya teman-teman kalau seandainya sakit parah tiba-tiba dokter mengatakan hai fulana umurmu sampai besok seandainya dokter bisa mengatakan demikian pasti, pasti khusyuh kita solatnya benar gak teman-teman sekalian hanya saja karena kematian dirahasiakan jadi dalam solat keingat ya Allah tadi belum bayar utang ya Allah yang mudah-mudah ya Allah naksir beratnya sama si ikhwan ini ya Allah gitu kan ada aja dipikirin macam-macam karena kita tidak tahu kematian kapan tapi kalau saja kematian itu diberitahu kapan waktunya kita pasti akan khusyuh dalam solat salah satu cara khusyuh dalam solat adalah dengan ingat mati kemudian teman-teman sekalian kita lihat dalam menurut Imam Al-Ghazali yang disebut sebagai solat khusyuh itu ada enam perkara yang pertama adalah dengan hadirnya hati jadi ketika solat menghadirkan hati artinya adalah mengosongkan hati dari segala macam hal fokus satu menurut Imam Al-Ghazali yang disebut solat khusyuh adalah dengan menghadirkan hati yakni mengosongkan hati dari segala macam hal yang kedua paham makna bacaan solat itu yang membuat kita khusyuh tadi pagi saya mentes bacaan pemahaman ibu-ibu di dalam masjid yang tadi pagi saya tes tentang doa yang biasa kita baca pada saat kita duduk artinya ini bukan solat 20an tahun pasti udah hatam ini ya Allah ampuni kami ampuni saya sayangin saya tutupi ayat saya tinggikan rajat saya berikan bereski kepada saya ada gak diantara jemaah yang gak tau bacaan itu artinya semuanya disini hebat Masya Allah sudah tau semuanya yang gak tau diam-diam aja ya gak usah ngaku-ngaku jadi untuk bisa solat khusyuh ibu-ibu sekalian yang kedua tadi adalah paham bacaan solat kemudian yang ketiga adalah da'zim atau hormat hormat yang keempat adalah haibah atau perasaan takut karena keagungan Allah SWT yang kelima roja yaitu harapan yang senantiasa hadir dalam hati akan keridoan Allah SWT yang keenam adalah perasaan malu apakah pantas hamba ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT jadi cara-cara khusyuh solat khusyuh menurut Imam Al-Ghazali ada enam yang pertama hadirnya hati kemudian paham akan makna bacaan solat kemudian hormat kemudian takut kemudian penuh harap dan kemudian perasaan malu kepada Allah SWT apakah pantas hamba ini ya Allah mendapatkan rahmat mu wahai Allah dengan enam poin tersebut maka diharapkan solat kita pun bisa solat dengan khusyuh jadi orang beriman yang kedua setelah solat khusyuh adalah ada teman-teman sudah baca dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya contoh kan majelis gak ada gak hanya majelis tapi ada majelis gosip kan ini binggu sekalian kan kita ini kan suka gatel mulutnya kalau orang gosip kan ada loh orang-orang yang saya gak gosip tapi kalau ada orang yang ngomongin orang saya ikut menikmati nganggup-nganggup sama aja dosanya ibu sekalian coba kita lihat di zamannya Aisyah pernah ada sahabat para sahabat wanita nabi yang tidak mau ikut-ikutan gosip jadi pada saat itu Aisyah istri kesayangan Rasulullah di fitnah selingkuh dengan salah seorang sahabat nabi namanya Rasulullah pada saat itu baru pulang dari perang dan beristirahat di satu tempat Aisyah ikut ketika sedang beristirahat di satu tempat Aisyah keluar dari untanya jadi zaman dulu perempuan itu naik di atas unta tapi di atas unta itu dibuat seperti tanduk yang tertutup ketika Aisyah keluar orang-orang tidak sadar Aisyah telah keluar dari tempat tersebut jadi mereka pulang ke kota Madinah tanpa menyadari Aisyah tertinggal ketika Aisyah tertinggal beliau menunggu berharap agar para sahabat dan suaminya datang kembali menjemput beliau namun ternyata tidak kunjung datang ternyata ada salah seorang sahabat nabi yang juga tertinggal dari rombongan namanya Sofan bin Mu'appal Maka Sofan pun tidak berkata apa-apa selain Sofan mempersilahkan agar Aisyah naik ke atas unta dan kemudian menuntun unta tersebut sampai ke Madinah dan ada tokoh munafik jadi tokoh munafik ini memang sudah ada dari dulu teman-teman sekalian hati-hati dengan orang munafik teman-teman sekalian kalau orang yang tidak beriman kepada Allah jelas dia berbeda tapi orang munafik mengerikan bagai musuh dalam selimut duri dalam daging di depan kita baik di belakang menghancurkan teman-teman sekalian ada gak tokoh munafik di zaman sekarang bahaya orang seperti itu orang seperti itu letaknya di keraknya neraka lebih bawah di keraknya neraka saking membahayakan orang ini jadi kalau kita membicarakan tokoh munafik di dalam sejarah Islam ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul ini terkenal sekali tokoh munafik beliau menyebarkan fitnah lihat Aisyah berseliku dengan Sofan bin Mu'appal pada saat itu Aisyah jatuh sakit sehingga berada di rumahnya selama satu bulan gak tahu bahwa seluruh Madinah membicarakan Aisyah adalah orang yang telah berselingkuh apalagi kita ya bu rampahan rangginang ini kalau di fitnah ya apalah kita ini dibandingkan dengan Aisyah R.A ketika di fitnah maka orang-orang namanya fitnah kan semakin gosipkan semakin digosok semakin sipkan ibu-ibu sekalian banyak orang ngompor-ngomporin sampai Rasulullah berubah sikapnya dengan Aisyah R.A dan kemudian Rasul bertanya kepada istri-istri lainnya kepada para sahabat sahabat lainnya bagaimana menurut pendapatmu tentang Aisyah maka Rasul bertanya dengan salah seorang istrinya Zainab bagaimana Zainab menurut pendapatmu tentang Aisyah bagaimana pendapatmu tentang Aisyah bertanya kepada salah seorang istrinya maka madunya ini namanya kalau istri yang lain pasti kalau normalnya pengen ikut-ikutan menjelek-jelekan ya kan untuk mencari perhatian suami tapi lihat seorang istri yang luar biasa mengatakan saya tidak tahu apa-apa yang saya tahu Aisyah adalah orang yang sangat baik jadi beliau tidak mau ikut-ikutan gosip kalau kita tidak tahu gosip tidak tahu kebenarannya kita ikut nambah-nambahin teman-teman sekalian jadi salah satu yang termasuk dari ciri orang beriman menjauhkan diri dari perkara yang tidak ada gunanya baginya kalau tidak tahu apa-apa harus ditambah bumbu-bumbu jadi kata salah seorang istri nabi ini menurut saya tentang Aisyah saya tidak tahu apa-apa tentang berita itu saya tidak pernah lihat saya tidak pernah dengar apa-apa yang saya tahu Aisyah adalah orang yang baik begitu katanya jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana kita tidak menyibukkan dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya bagi kita jadi kalau ada orang yang kemudian mengajak kita gosip segala macam ibu-ibu ingatkan kalau tidak bisa ibu lari dari majlis gimbah itu majlis gosip itu kalau kita lihat kemaksiatan langkah pertama adalah kita halau dengan kekuatan kita kalau tidak bisa dengan lisan kita kalau tidak bisa juga kita pergi dan kita ingkari itu perbuatan yang buruk begitu kan kata Rasulullah jadi jangan ikut-ikutan mengerjakan pekerjaan pekerjaan yang tidak ada gunanya kata Rasulullah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata-kata yang baik atau dia diam menurut kamu bagaimana sih tetangga sebelah kok dia tiba-tiba beli mobil ya padahal suaminya kerjaannya biasa aja loh eh kamu tau gak sih itu loh aku lihat semalam ya Allah ternyata dia punya istri dua pasian ya ini ibu-ibu lagi beli ikan gosip aja ibu tetangga yang beli ase kenapa ibu yang kepanasan tetangga beli mobil baru kenapa ibu pakai cacing kepanasan pokoknya kalau ada yang mulai memancing-mancing kita berbicara seperti itu ibu kata-kata ibu tidak mau ikut-ikutan tentang itu jadi walaupun kita gak ngomong kita dengerin sama aja dosanya jadi kita meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya untuk kita begitu pula itu soal perkataan-perkataan begitu pula soal perbuatan-perbuatan Rasulullah di masa mudanya pernah sangat tertarik ingin menonton pertunjukan-pertunjukan musik hiburan-hiburan tarian-tarian tapi Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan Rasulullah dan Allah menyelamatkan Rasulullah begitu pula dengan kita jadi kan banyak anak-anak muda kan gak perlulah nonton konser-konser korea kek nonton film-film korea tuh nanti gak berhenti-berhenti nonton sinetron-sinetron ada loh ibu-ibu yang nonton sinetron sholatnya nunggu iklan bu udah iklan belum iklan ya sholat terus pintu kamarnya gak dikunci pengen denger kalau udah sinetronnya mulai dipercepat sholatnya ibu-ibu ini lagi ngapain sholat nunggu iklan jadi kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya termasuk menghindarkan diri dari mendatangi konser-konser tempat-tempat yang melalaikan kita daripada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk menonton sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita teman-teman sekalian nonton-nonton bioskop-bioskop dengan film-film yang macam-macam kita mulai kurangi sedikit-sedikit dan kalau bisa kita hilangkan kecuali kemarin ada film hayah film palestin itu bagus banget boleh-boleh ditonton ya itu kebetulan yang namanya Oki Sityan Andri jadi eksekutif produser itu boleh-boleh boleh ditonton itu film palestin jadi maksudnya adalah kita waktu kita terlalu berharga ibu-ibu sekalian ada 24 jam yang Allah berikan kepada kita terlalu berharga jangan kita melalaikan diri kita dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya karena termasuk ciri dari orang-orang yang beriman adalah yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya termasuk ibu-ibu yang suka sa'i suka tawaf di mal sa'i di mal ya Allah tawaf di mal gak berhenti-berhenti gak ada capek-capeknya dengan kelamaan termasuk nih teman-teman nih saya gak tau nih ibu-ibu muda udah berumur gak tau tapi khusus ibu-ibu muda lah ya yang dulunya sekolahnya pacarnya banyak gak usah datang reuni ibu-ibu sekalian nanti CLBK cinta lama belum kelar cinta lama bersemi kembali meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya kenapa saya bilang begini karena salah seorang jemaah pernah mengatakan boki saya tuh gak pernah datang reuni kenapa gak pernah datang saya takut pada diri saya sendiri kenapa takut soalnya pacar saya banyak dari SD, SMP, SMA kuliah 1, kuliah 2 semuanya ada jadi gak mau datang katanya bagus ya meninggalkan tempat-tempat yang tidak ada gunanya khawatir celebok-celebok cinta lama bersemi kembali cinta lama belum kelar kemudian yang ketiga ciri orang-orang yang beriman kepada Allah SWT yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah adalah waladhinahum rizikati fa'ilun yakni orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat zakat itu adalah menjadikan diri tersebut sangat beruntung karena mensucikan jiwa dalam surah Asyams ayat 9 disebutkan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu ibu-ibu ingat ketika Rasulullah salallahu alaihi wa sallam wafat digantikan kepemimpinannya oleh Abu Bakar Asyid di Quran Jilai Hu'anhu apa yang Abu Bakar Asyid di Quran Jilai Hu'anhu perangi yakni orang-orang yang murtad keluar dari agama Allah dan mereka yang tidak membayar zakat tidak membayar zakat di dalam harta ibu-ibu sekalian ada zakat yang harus digunaikan zakat dan infak berbeda infak ibu mau 10% 20% 30% 50% silahkan sebanyak-banyaknya tapi kalau zakat harus melewati dan telah melampaui hawal atau masa satu tahun perintah zakat ini banyak dalam Al-Quran tentu saja teman-teman perhatikan surah Al-Baqarah ayat 43 dan dirikan solat biasanya ada solat tunaikan zakat kan di dalam Al-Quran dan dirikanlah solat tunaikan zakat kemudian ada juga dalam surah Al-Anfal ayat 3-4 juga dirikan solat dan berikan rezeki sebagai rezeki yang Allah berikan kepadamu begitu pula dalam surah Al-Tawbah ayat 71 sama perintahnya adalah mendirikan solat kemudian yang kedua menunaikan zakat jadi penting sekali zakat ini perintah zakat ada 32 kali di dalam Al-Quran teman-teman sekalian saking ini merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya seorang muslim baik menurut Imam Nawawi rahimahullah ada ancaman bagi orang-orang yang tidak melakukan zakat Imam Nawawi rahimahullah Allah berkata teman-teman sekalian barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat di zaman ini ia tidak beriman berdasarkan kesepakatan para ulama dan juga kedua ancaman di dalam akhirat bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat dalam surah atau bahaya 34 sampai 35 Allah berfirman Allah berfirman yang artinya dan orang-orang yang menyimpan emas tuh emasnya banyak gak bu di rumah bu dan orang-orang yang menyimpan emas atau terlihat dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka beritahukanlah kepada orang-orang ini bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang sangat pedih pada hari itu akan dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam lalu dibakar dengannya dahi mereka lambung mereka punggung mereka lalu dikatakan kepada mereka inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri maka rasakanlah akibat apa yang kamu simpan itu jadi silahkan teman-teman bersakat dan kalau punya kelebihan harta silahkan berinstak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini saya juga mau membahas mengenai infak sedikit karena ini berbagi harta kepada yang lain berinfaklah teman-teman sekalian ada gak orang-orang yang mengatakan saya miskin karena saya bersedekah ada gak teman-teman sekalian gak ada yang ada dimana-mana orang bersedekah di jalan Allah pasti akan Allah kayakan Allah berikan rezeki entah hartanya yang ditambah atau keluarganya yang bahagia atau dirinya yang sehat itu bisa dari infak yang ibu berikan perhatikan janji Allah pada orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah sendiri yang janjikan teman-teman sekalian perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah adalah seperti sebutir biji setiap biji tumbuh menjadi 7 tangkai setiap tangkai jadi 100 biji Allah melipat gandakan bagi siapapun yang Allah kehendaki jadi jangan takut kalau engkau menyedekahkan hartamu di jalan Allah tidak ada boros tidak ada kata-kata boros dalam bersedekah di jalan Allah tidak ada yang disebut sebagai kata-kata boros adalah kalau engkau membelanjakan harta untuk dirimu sendiri mengkondangan nih aduh gak punya baju ya itu baju berderet-deret di lemari masih bilang gak punya baju ibu beli satu keluarin satu bu ibu punya tas banyak diaduh bingung gak punya tas gak punya kerudung itu kerudung banyak itu berlian banyak itu tas banyak semua itu akan dihisap dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ibu-ibu yang Allah berikan kelebihan harta ibu kan tidak sekaya Abdul Rahman bin Auf betul gak ibu sekaya Abdul Rahman bin Auf gak Abdul Rahman bin Auf r.a. sahabat Rasulullah s.a.w. konglomerat triliuner uangnya banyak banget bersedekah miliaran bukan lagi ratusan juta miliaran sedekah tapi apa yang dilakukan oleh Abdul Rahman bin Auf ketika Aisyah r.a. berkata aku pernah mendengar Rasulullah berkata Abdul Rahman bin Auf memang masuk surga tapi dalam keadaan merangkak kenapa? karena hartanya banyak dihisapnya lama ini harta dari mana mau ditaruh kemana dibagikan kemana jadi ketika mendengar hal tersebut Abdul Rahman bin Auf kembali menyedekahkan banyak sekali hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ketahui lah bahwa orang-orang miskin banyak di syarga Allah subhanahu wa ta'ala sebaliknya orang-orang kaya lama dihisap jadi kalau saya tanya sama ibu kalau bolehlah kita memilih untuk diuji oleh Allah ibu lebih memilih diuji dengan kekayaan atau kemiskinan ibu sekalian kan saya nanya ibu teman-teman semua mau diuji dengan kaya atau miskin saya ulang ya orang miskin paling banyak di syurga Allah orang kaya orang kaya lama banget masuk syurga kisahnya lama nih harta dari mana mau kasih kemana bahkan Abdul Rahman bin Auf aja masuk syurga dengan cara merangkak pertanyaannya diulang lagi ibu-ibu kalau disuruh pilih diuji oleh Allah mau jadi orang miskin atau jadi orang kaya pas-pasan tangan diuji tangan diuji dengan apa dengan cukup lah di baju cukup di mobil cukup di rumah cukup ya begitu ya teman-teman sekalian jadi kita kembali kepada kisah Abdul Rahman bin Auf jadi mau diuji miskin yakin ah gak percaya saya kalau diuji miskin Abdul Rahman bin Auf berantin teman-teman sekalian diuji dengan harta kekayaan yang sangat banyak tapi lihat beliau sangat tawadu beliau dikatakan apa Abdul Rahman bin Auf ketika disandingkan dengan pelayannya orang gak tahu mana wajikan mana pelayan selaking tawadu luar biasa sebagai ibu-ibu di luar sana berdian banyak bangun kalau mau selamat sama orang kayak gini ibu-ibu sekalian boleh gak pakai berlian boleh di tempatnya lagi ada majelis perkawinan semua orang pakai berlian pakai lah gak apa-apa ibu pakai berlian datang ke kampung yang miskin banget gak tepat ibu-ibu sekalian gak tepat jadi boleh pakai baju bagus banget pakai berlian tas mewah boleh di tempatnya sesuai dengan tempatnya oke ibu-ibu sekalian ya jadi disini kita belajar bahwa menginfakkan harta mensedekakan harta berzakat di jalan Allah subhanahu wa ta'ala berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jangan takut miskin karena Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menjanjikan akan memberikan gantinya kepadamu berinfaklah kepada hamba Allah Allah akan berinfak kepadamu begitu lah teman-teman sekalian dan terkadang tanpa kita sadari ketika kita berinfak infak kan bisa menolak bala bisa menolak bencana bisa menolak kemalangan contohlah ibu-ibu di dalam perjalanan tiba-tiba mobilnya keserampan alhamdulillah mungkin karena sedekah yang ibu berikan mobilnya hanya keserampan harusnya mungkin ibu-ibu yang terkena badannya terluka tapi karena sedekah yang ibu berikan di jalan Allah ini hanya mobilnya saja yang kena jadi betapa banyak manfaat dari sedekah dari berinfak di jalan Allah jangan ragu jangan takut berinfak di jalan Allah sebelum saya ganti ke materi yang berikutnya saya mau tanya kalau ibu punya hutang besok jatuh tempo kemudian saya mau tanya ibu-ibu akan bersedekah hari ini atau ibu bayar hutang buat besok mana yang ibu-ibu dahulukan siapa yang tidak sedekah tunjuk tangan oke bayar hutang tunjuk tangan oke saya tanya sedekah hukumnya apa sunnah bayar hutang hukumnya apa wajib kalau kita dahulukannya wajib kecuali gagup yang punya masih lama dan ibu yakin bisa bayar hutang itu ibu yakin ibu tahu sumber pendapatan dari sini dari sini yakin bisa bayar hutang itu silahkan diundur sedekah tapi jangan sampai besok jatuh tempo gak punya uang sama sekali kemudian kita tidak bayar hutang ya jadi kita dahulukan yang wajib daripada yang sunnah berikutnya teman-teman sekalian yang keberapa nih yang keempat ciri orang-orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang keberapa yang keempat menjaga diri dari zina ibu-ibu sekalian dan orang-orang yang menjaga kemaluannya ini sama saja baik yang gadis maupun yang sudah bersuami sama saja menjaga kehormatan diri menjauhkan diri dari perkara-perkara yang mendekati zina Allah subhanahu wa ta'ala katakan surah berapa itu yang tahu Al-Isra ayat 32 betul gak nanti dilihat lagi surah berapa saya lupa itu boleh dilihat surah berapa nanti dilihat lagi kalimatnya adalah jangan dekati zina karena zina adalah sebuah perbuatan yang buruk sebuah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk Allah katakan bukan jangan bukan jangan berzina Allah katakan jangan dekati zina karena gak ada orang yang tiba-tiba kata syarikat eh ayo zina zina gak mungkin pasti diawali dengan ayo curhat-curhatan dulu kan rumah tanggalmu lagi bermasalah curhat aja sama dia suamimu kan gak mau denger ini ada loh suami orang yang baik banget sama kamu curhat deh kita sama suami orang ibu boleh curhat boleh sama suami sendiri jangan sama suami orang ibu sekalian hati-hati pelakor dimana-mana ibu ibu sekalian ya dan kita gak mau jadi orang-orang yang seperti itu jadi diawali dengan hal-hal kecil dari curhat-curhatan termasuk nih yang gadis-gadis nih heran sama yang gadis-gadis kalau dipanggil sama ayah ibunya apa sih bawel banget ya Allah gitu kan giliran dipanggil sama kekasihnya iya ahi aku mencintai lu karena Allah selamat kuda puasa ya ahi jangan lupa makan jangan lupa tidur eh kalau orang lapar makan ya makan aja gak bisa disuruh-suruh kalau lantep dia juga tidur gak bisa disuruh-suruh jadi kadang-kadang nih anak-anak muda saya juga suka heran dia pakai aplikasi gak tahu soalannya jadi lembut banget kalau ngomong giliran orang tuanya manggil ya Allah kata Allah jangan dekat ke zina ini termasuk juga kepada siapapun baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah sama saja jangan mendekat ke zina karena ke zina mendekat ke zina adalah sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk mendekat ke zina apa sih memikirkan ya Allah ini khusus yang muda-muda kalau yang sudah membah-embah sudah lewat masa-masa ya Allah tadi ketemu ya Allah sama si pulang berbeda hatiku ya Allah lagi makan ibu-ibu ingatlah masa muda dulu kan lagi makan kepikiran ya Allah lagi mandi kepikiran lagi tidur kepikiran bahkan lagi baca Quran kok mukanya ada di Quran ya Allah memangnya orang jatuh cinta itu kayak gitu ibu sekalian kemudian memikirkan terus menerung selangkah mendekat ke zina suara yang dilemah lembutkan mendayu-dayu makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di dalam surat ayat 32 untuk jangan mendayu-dayukan melemah lembutkan suaramu khawatir ada orang yang punya penyakit hati berkeinginan terhadapmu aku mencintaimu karena Allah iii ada anak muda zaman sekarang bu apa pasaran syariah bilangnya gimana apa namanya manggilnya umi abi umi abi bu beneran saya gak bo'am beneran kalah kita dia manggil umi abi astagfirullah yang manggil nih 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 tutorial anak muda banyak kan tutorial cara mutusin pacar mau denger gak nih supaya gak terjebak mendekat di zina boleh direkam saya boleh boleh supaya kalau memutusin pacar jangan aku sibuk maaf ya aku mau kuliah itu pelise banget pelise kita cari yang kreatif dikit kalau memutusin pacar ini kosa-kosa anak muda yang hadir pada hari ini catat nih catat dan rekam tutorial memutusin pacar siap belum mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah setelah saya mendengarkan kajian kajian OSD tadi siang akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum kita diciptakan Allah telah menentukan siapa jodoh kita maka sedekat apapun kita kalau kata Allah tidak berjodoh kita tidak akan pernah mungkin bersama sejauh apapun kita kalau kata Allah berjodoh kita pasti akan bersama maka untuk saat ini biarkan aku menibukan diriku dengan perkara-perkara baik menjaga kesucian diriku belajar banyak hal dan kau pun juga begitu menjaga dirimu menjaga kehormatan dirimu kesucian dirimu belajarlah banyak hal kalau sudah waktunya nanti kalau kata Allah berjodoh kita akan bersama kalau kata Allah tak berjodoh kau akan mendapatkan yang lebih baik dan aku pun akan mendapatkan yang lebih baik terima kasih untuk semua kebaikan sampai hari ini terima kasih telah mendengarkan cerahatan selama ini saya sangat menghargainya dan dengan ini saya mengatakan dan menyatakan dengan resmi kita putus sem langsung oke awas loh kalau masih ada yang keluar dari masjid ini yang masih pacaran lebih parah lagi kalau ada malam minggu nih ibunya mengatakan nak gak ada yang ngapel nak nanti jadi perawan tua ayo sana-sana pacaran ih ibu ibu kayak gak pernah muda aja itu orang kalau berdua melapain bu bahkan ada orang yang memperbolehkan anaknya keluar otak keluar negeri bareng berdua orang tua seperti apa macam itu dan kita gak mau begitu karena kata Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang mu'min orang-orang beriman adalah waladhinahum li purujihim harfi'ubun yakni orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya yakni orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari mendekati zina termasuk termasuk hati-hati kalau curhat sama saya karena pasti jadi bahan ceramah ibu sekalian ya salah seorang jemaah bercerita oki tolong saya saya terkena penyakit penyakit apa penyakit jatuh cinta apa itu maksudnya saya kan datang ke masjid bagus dong datang ke masjid iya bagus tapi ustadznya ya Allah ganteng banget Masya Allah wajahnya kayak ubin masjid adem kalau mau menggetarkan hati katanya kemudian saya katakan jaga pandangan dudukkan pandangan udah tapi suaranya kan masuk ke telinga gimana dong kemudian saya katakan ganti pengajian atau ganti ustadznya itu bahaya itu sekalian bahaya karena dia akan berpikir andaikan suara saya kayak ustadz itu Masya Allah gitu kan jadi termasuk ciri orang-orang yang beriman kita kembali lagi adalah menjaga ini khusus ibu-ibu muda ya mbak-mbak kan udah lewat pasal master begini ya mbak maaf ya mbak materinya agak muda-muda dikit seperti ini karena lagi membahas menjauhi diri dari zina eh jangan salah ada juga nenek-nenek ada juga saya teringat perkataan ustadz maulana ada nenek-nenek pakai rok mini menghilangkan selera makan kata ustadz maulana maksud nenek-nenek masih hebring udah nenek-nenek masih suka cari-cari perhatian laki-laki lain orang-orang yang pakai rok mini menghilangkan selera makan yang kelima ciri orang-orang yang beriman adalah dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya orang-orang yang memelihara janjinya teman-teman sekalian sebelum kita lahir di buka bumi ini ada yang dinamakan dengan alam ruh alam ruh Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada kita alastubi rabbikum qalu bala shahidina benarkah aku ini Tuhanmu iya kami bersaksi kami bersaksi ya Allah bahwa kau adalah Tuhan kami jadi di alam ruh kita sudah dimintai perjanjiannya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita tempat kita menyembah tempat kita memohon pertolongan jadi salah satu yang dimaksud dengan orang-orang yang memelihara janjinya termasuk juga dengan mereka yang sudah berjanji bahwa Allah adalah Tuhannya semua manusia lahir dalam keadaan fitrah lahir dalam keadaan fitrah maksudnya adalah kau tunduk taklub patuh kepada Allah hanya saja seiring berjalannya kehidupan kadang kita berbelok ke kanan kadang kita berbelok ke kiri makanya dalam salat dalam surat al-fatihah kita mengatakan ihdinaf surat al-fatihah tunjukilah kami jalan yang lurus tunjukilah kami jalan yang lurus lahir Allah maknanya adalah kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala lima menit lagi kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala memelihara janji memelihara janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk juga memelihara janji kepada orang lain kalau kita sudah berjanji dengan orang lain kalau gajah mati meninggalkan gading kalau orang itu mati yang diingat adalah janjinya kalau orang itu yang diingat adalah omongannya adalah kata-katanya jadi termasuk ibu-ibu janji sama anak-anak loh bu ini juga banyak nih orang tua yang mengabaikan janji pada anak jangan nangis nanti dibeliin berbi ibu bilang beli berbi tuh bu harus beli berbi kalau gak ibu dikatakan sebagai seorang pendudus pernah terjadi di zaman rasul sang ibu mengatakan nanti saya akan berikan kau kurma kata rasul kalau engkau tidak memberikan anakmu kurma engkau disebut sebagai seorang yang pendudus termasuk ibu-ibu mengatakan udah nak masuk aja kelas ibu gak kemana-mana kok ibu disini ibu pergi ibu adalah seorang pendudus jadi jangan sekali-kali berjanji kepada anak-anak yang ibu tidak tepati harus ditepati ibu-ibu mengatakan nanti mamah pergi anak sebentar terus perginya lama ibu adalah seorang pendudus katakan kepada anak mamah pergi dua hari mamah pergi tiga hari perginya lama ya sayang karena orang tua sangat sering mengatakan hal-hal yang bikin supaya anaknya gak nangis jerit-jerit jadinya bohong atau juga jangan nangis-nangis dan ditangkap pasat pam itu juga bohong ibu sekalian jangan nangis dan ditangkap populisi oh tuan yang kecowak tuh disitu gak ada jangan melakukan kebohongan-kebohongan seperti itu nanti anak ibu gak percaya lagi sama ibu gak percaya lagi gak bohong gak mau bohong begitu jadi termasuk adalah orang-orang yang senantiasa berkata baik dengan memelihara amanah janji tidak berdusta begitulah memelihara janji ibu janji sama anak ibu untuk berikan sesuatu berikan ia sesuatu ibu janji kepada seseorang saya ada disini pukul segini maka pegang janjinya pegang omongannya begitu pula janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk kita semua berikrar loh dihadapan Allah tiap hari kan ikrar kan ya Allah sesungguhnya salatku ibadaku hidupku matiku hanya untukmu ya Allah itu kan ikrar yang kita baca setiap hari termasuk itu adalah janji kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan minta pertolongan kepada Allah supaya kita menjadi orang-orang yang memegang janji dan amanah ini berikutnya teman-teman sekalian yang ke enam yang ke enam kembali ciri orang-orang beriman yang diawali tadi adalah salat dengan khusyuh diakhiri dengan salat juga menjaga salatnya salawatihim yuhafi'udun yakni orang-orang yang memelihara salatnya orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya apa yang membedakan antara orang beriman dan orang yang tak beriman adalah salatnya ini juga termasuk bagi teman-teman yang sedang cari jodoh atau ibu-ibu yang sedang mencari menantu lihat salatnya kalau dia berani meninggalkan Allah apalagi dia meninggalkan kita kita ini cuma hambanya Allah dia saja berani meninggalkan Allah dia pasti berani meninggalkan kita jadi perhatikan salat kalau ingin berdekatan dengan seseorang jadi di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 disebutkan bahwa yang pertama adalah salat kemudian yang terakhir ayat yang berikutnya juga ditutup dengan orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya begitulah teman-teman sekalian itulah yang disebut sebagai orang-orang yang akan memasuki syurga Allah subhanahu wa ta'ala yang kita berharap agar kita menjadi orang-orang yang pertama tadi apa khusyuh adalah salatnya yang kedua menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada gunanya bagi kita yang ketiga menunaikan zakat yang keempat menjauhkan diri dari zina yang kelima orang-orang yang senantiasa memegang amanah dan janji yang keenam kembali orang-orang yang senantiasa menjaga sembahyangnya hari ini kita telah belajar mengenai ciri-ciri dari orang-orang yang beriman dalam surah al-mukin ayat 1-11 saya berharap teman-teman sekalian mampu mentadaburi kembali di rumah mengulang-ulang kembali di rumah dibaca lagi ayat tersebut yang paling penting adalah diamalkan insyaAllah baik-baikin sekalian Alhamdulillah sudah selesai cerama saya pada hari ini sebelum saya akhiri sehingga